adakalanya kita butuh waktu buat merenung mencari inspirasi dan melihat indahnya ciptaan Tuhan dan langkahku kali ini membawa aku ke suatu tempat yang jauh dari peramaian dan menatap indahnya perdesaan dan desa itu ialah Endawan Surenlor, Samatan Bentungan, Kabupaten, Peranggalen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman ketemu lagi kali ini ada di Trenggalek, Samatannya Bentungan untuk dukuannya dan desanya nanti kita tanya warga sini ini yang jalan ini yang ke arah sana ini ke arah Bentungan pusat Samatan Bentungan jadi ini spot paling bagus teman-teman jadi daerah sini paling bagus spotnya terus perkampungannya ini juga ini juga kalau perkampungan jadi ini setiap kali saya lewat sini jadi ini momen yang saya idam-idamkan dari dulu cuman nggak ada waktu untuk kesini terus ini tadi kebetulan lewat sini pas kebetulan sore hari jadi saya mampir kesini ini nah inilah spot yang paling bagus terus perkampungannya nih nih udah di daerah sini sangat bagus Alhamdulillah di sore hari ini ini kita dapat melihat keagangan Tuhan yang maha kuasa kayak gini nih ini sebagian ada juga yang lagi panen panen nih yang di ujung sana ini bapaknya atau ibunya ya ini nggak begitu jelas ini lagi panen terus perkampungannya ada di sini nah ini ada di sini juga nah beginilah suasana kalau sore hari di kampungan daerah KA teranggal di sini bu bu ini panen apa-apa pun bu bu ini mereka pun di bu masuk ke tanunya dukuannya pun di mereka nggak bu 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 ini ayam pun juga ikut menikmati hasil dari petani gitu setelah ini kita ke arah yang sana ke arah yang sebaliknya tadi nah ini ke perkampungannya nah ini ada berapa adik buat layangan layangan apa ini? bapangan mari dek sekarang kita ke arah yang sana ini kandang jadi kalau di daerah pegunungan seperti di kampung juga kandang sawah itu sudah jadi satu jadi hukumnya wajib bila di perkampungan ataupun itu kandang sapi kandang kambing kandang domba pokoknya jadi satu pasti ada lah ataupun kandang ayam kampung masya Allah teman-teman ya keindahan di sore hari ini sangatlah membuat kita tenang teman-teman melihat dari layar aja ini sudah tenang apalagi yang langsung ke sini ini sangat menghibur seperti begini ini pun digunjukan muka 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 sekebul mereka tidak? iya wala darah mereka iya ini berada padahal sedamain atau perempuan? padahal sedamain oh tidak ini saya nampak pemandangannya saya nampak tidak nah ini teman-teman sebagian ada yang lagi sudah panen ini yang di atas panen terus ini yang ini lagi ditungguin jadi ditungguin supaya tidak dimakan burung ini kelihatannya burungnya banyak jadi ini ramai loh nih 1,2,3,4 5 banyak yang di sawah ini nunggu sekitar 5 orang bu nunggu manuk nikilah melampah-pelampah bu monggo monggo pak pak nah seperti inilah pedesaan terenggalek pedesaan jawa timur ini ada ini ada apa ini sual ini sebagian jeraminya ini buat pak kanternak ini kebetulan lagi memang pak cerah sore hari ini ini sekitar jam 4 sore jadi suasana kayak gini sumber air di arah sini terlihat dari itu tadi sangat banyak ya air sumber airnya sangat besar nah ini waktu dulu saya kesini ini masih full hijau semua cuman ini sudah saya kesini sudah telat ini sudah banyak yang panen ya terus perkampungannya ini ini daerah sini ini nilain waktu mudah-mudahan ada kesempatan pergi ke yang daerah sini ini cuman ini waktunya agak mepet jadi nanti takutnya sampai rumah kemalaman untuk aliran sungainya dari sini nah ini 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 bapaknya yang tadi ini pantun apa atau ada Pak pantun nabrit oh pantun nabrit ketan ini apa buatan oh pantun biasa buat teman-teman yang warga kota jangan lupa untuk cari hiburan khususnya di daerah sini karena sangat cocok sekali untuk refreshing buat ada mati buat pikiran-pikiran yang penat ada tiang-tiang ini distrik ini gak tahu ini buat antar kampung atau memang kemana tapi kelihatannya kampung di atas itu udah ada jaringannya cuman gak tahu ini mana ada kampungnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati